Polisi telah menangkap tersangka yang meletakkan bom berdaya ledak rendah di toilet Mall Alam Sutra. Pelaku diduga mempunyai masalah pribadi dengan manajemen mall itu. Dia juga telah beberapa kali melakukan pengeboman mall tersebut dengan tujuan pemerasan. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini, Tesar Aditya akan melaporkannya secara langsung dari Polda Metro Jaya. Ya, Tesar, bagaimana perkembangan kasus bom di Mall Alam Sutra sejauh ini? Ya, Nasiti, hingga saat ini Polda Metro Jaya belum melakukan rilis atau konferensi pers terkait dengan ledakan yang terjadi kemarin. Jadi belum ada keterangan secara resmi. Namun, sementara ini informasi yang kami dapat bahwa polisi kemarin berhasil mengamankan pelaku yang diduga melakukan ledakan di Mall Alam Sutra yang berinisial LO. Dan saat ini LO telah diamankan di Densus 88 anti-teror. Pelaku kemarin berhasil ditangkap memang tidak lama setelah ledakan terjadi dan tidak jauh dari tempat ledakan terjadi. Dan diketahui bahwa LO ini berprofesi sebagai ahli IT. Dan diduga ini ada sangkut pautnya dengan ledakan yang terjadi sebelumnya pada 9 Juli 2015. Meskipun memang kuat dugaan bahwa LO ini merupakan pelaku, peledakan, namun polisi hingga saat ini belum menaikkan statusnya sebagai tersangka karena polisi hingga saat ini masih terus mendalami kasus ini untuk kemudian dapat disimpulkan. Dan tadi Humas Polda Metro Jaya, M. Iqbal juga menyatakan bahwa alat bukti sudah ada, kemudian petunjuk juga sudah didapat. Dan hingga saat ini memang polisi masih mengamankan beberapa orang guna dimintai keterangan. Ini untuk juga menguatkan bahwa LO ini benar-benar tersangka, benar-benar pelaku atau bukan untuk kemudian dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Memang kemarin polisi juga akhirnya menggeledah rumah LO yang kemudian menemukan juga adanya bahan peledak dan satu buah bom rakitan yang siap diledakan. Nah, Siti. Ya, Tesar, apa motif terduga pelaku menurut polisi? Ya, Nah, Siti memang kami masih menunggu sebenarnya ini ketahanan resmi dari Polda Metro Jaya. Apakah ini ada hubungannya dengan kelompok radikal tertentu atau ada motif pribadi? Namun informasi yang kami dapat untuk sementara ini bahwa pelaku ini diduga ada motif pribadi dengan manajemen Mal Alam Sutera yang terkait dengan pemerasan. Namun untuk keterangan resminya kami masih menunggu pihak Polda Metro Jaya untuk melakukan konferensi vers yang nanti dijadwalkan pada pukul 12.30. Jadi kami untuk ketahanan resmi, apa motif di belakang peledakan yang terjadi kemarin ini kami masih menunggu dari pihak Polda Metro Jaya untuk melakukan rilis. Demikian, Nah, Siti yang dapat kami kabarkan untuk sementara ini dari Polda Metro Jaya. Baik, terima kasih, Tesar. Kami tunggu perkembangan selanjutnya. Pemirsa Tesar Aditya dan Juru Kamera Gerald Wittama dari Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan.